Intro Satuan Kepolisian Padang Sidem Puan Sumatera Utara Unit Narkoba berhasil melakukan penangkapan dua orang pemilik narkoba jenis ganja seberat 250 kg yang dimasukkan ke dalam karung. Keduanya ditangkap pada saat merintas di Jalan Sutan Soripadangulia. Penangkapan langsung dipimpin oleh Kapolres Tapadang Sidem Puan, AKBP Hilman Wajaya. Kedua tersangka AN alias Boja dan PR alias Dapot diketahui warga sedang membawa ganja dengan menggunakan truk sehingga polisi pun mengejar mobil truk yang datang dari Kabupaten Madina akan menuju ke Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan. Petugas melihat truk tersebut melakukan pengejaran dan berusaha menghentikan laju kendaraan tersebut. Namun pengemudi truk tidak mengindahkan perintah petugas sehingga terjadi kejar-kejaran. Saat petugas melakukan penangkapan, seorang tersangka mencoba melarikan diri sehingga petugas terpaksa melakukan tindakan tegas terukur kepada tersangka. Dari Padang Sidem Puan, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata.